Halo, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya share public key to server Jika sebelumnya kita sudah membuat key gain di klien, maka kali ini kita akan share public key dari klien itu ke server Nah, ada dua perintah yang nanti akan kita gunakan Yang pertama adalah perintah ssh-copy-id Ini dilakukan di sisi klien yang digunakan untuk menyalin public key dari klien ini ke server Secara default itu akan disimpan di slash home slash user dot ssh slash id slash rsa dot pub Itu filenya dan itu akan disimpan ke klien juga di sana Kemudian perintah yang kedua adalah ssh-i Nah, dilakukan di sisi server yang digunakan untuk mengautentikasi key Secara default filenya ini berada di slash home slash user dot ssh slash id underscore rsa Nah, min i ini fungsinya adalah kalau kita ingin secara default menentukan filenya ada di mana Oke, langsung saja Kita nanti akan praktekan dua metode Yang pertama, kita akan gunakan key yang tanpa password dan key yang menggunakan password Sekarang key yang tidak menggunakan password dulu Berarti kita menggunakan ssh copy id Saya misalkan langsung ke rhsa3 Add 192.168.78.1 Nah, ini saya akan copy id saya ke user rhsa3 Dengan alamat 192.168.78.1 Atau alamatnya si server Nah, kita pilih yes Oke, passwordnya kita masukkan untuk masuk rhsa3 Nah, nomor keynya sudah di add Nah, kalau hanya ssh copy id seperti ini Ini artinya kita akan mengambil file default File defaultnya tadi yang idrh Idrsa pub ini Tapi kalau nanti kita ingin tentukan file mana yang kita butuhkan Kita bisa menggunakan opsi min i tadi Nah, sekarang kita akan coba Di sisi kliennya Kita akan coba di sisi kliennya Di sisi server ya Mohon maaf Di sisi servernya kita akan coba autentikasi dengan cara Ssh Ssh Min i Tadi berarti ada di ssh Non host Kita coba ssh Langsung remote hostnya ya Berarti rhsa3 Add 192.168.78. Ini dari server Berarti .2 Sekarang Dari sisi klien Kita akan coba Ssh ke Rhsa3 Add 192.168.78.1 Nah, kita tidak perlu memasukkan password Kita tidak perlu memasukkan password Tapi kita kan penasaran Sebenarnya itu disimpan di mana sih Ini kan kalau disini Di ssh Yang Oh, ini sisi server ya Saya coba exit dulu Kita akan ada di cat Dot SSH Yang biasa ya Berarti ID rsa Yang public Nah, ini Sekarang kita cek Di sini Berarti Cat SSH Sorry SSH Nah, ini Oke, passnya Sudah Oh, ini dari sisi klien ya Sorry Dari sisi klien Kita exit Kita cat Dot SSH Non-host Ini Berarti yang disini Auto-reset case Nah, di auto-reset case ya Sorry Berarti ini perlu saya rubah sedikit Disini tadi Defaultnya Akan disimpan di home User Oh, ini Dilakukan di sisi klien Yang digunakan menyalin Public key Ke server Tentu akan disimpan Ini bukan disini Tapi di Auto-reset case Ya, ini disimpan di Auto-reset case Auto Reset Case Ya, ini ada di Auto-reset case Ini ya Jadi Public key Dari klien itu tadi Itu akan disimpan di Auto-reset case ini Nah Jadi ini Dilakukan di sisi klien Yang digunakan Menyalin public key Public key Ini Baru Yang Berada Di Dot SSH S ID RSA Dot-pub Nah, ini defaultnya Itu ke server Nah, dan secara default Akan disimpan di Home user SSH Auto-reset case Di servernya ya Di server disimpan ke sini Nah Perintah SSH-nya Ini dilakukan di Sisi Di sisi Client ya Ini ya Di sisi Client Di sisi Client Yang digunakan untuk Mengautentikasi Key Secara default File-nya yang Diautentikasi ini Itu adalah File Private ya Jadi ini semua Dilakukan di sisi Client Oke Sekarang Bagaimana jika kita Ingin Tentukan Copy key Gainnya Ini berdasarkan Ini apa Yang ada passwordnya Dot Apa tadi SSH Yang Nah, ini yang K-pass ya Jadi K-pass Dot Pub Nah, ini yang akan kita Simpan Atau kita copy-kan ke server Sebentar Ada yang Terlewat Yang terlewat Opsi min-i ya Kan Ingin spesifik File-nya Min-i Identity File Berarti Min-i Yang ada Passwordnya Ini yang kita Masukkan ke sana Oke Oke, sudah edit Sekarang Di sisi ini Kita akan Coba hapus Di auto-reset key-nya Biar nanti Dia bisa Masuk lagi Kita Nano Berarti Di Dot SSH Auto-reset Key Nah, ini kita akan Kontrol K Kontrol K Kita coba Kalau ini masuk Kesana Lagi Apakah bisa Cara biasa Nah, dia masih Masukkan password Sekarang Kalau kita Gunakan Yang K-pop Passwordnya 123 Nah, kita cek Disini lagi Nah, ini sudah ditambahkan Kesini Nah, sekarang Kita coba Masukkan SSH 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 Jadi Ditambah ya Min I Kalau mau Apa namanya Mau Spesifik Yang pakai password Berarti SSH Min I Yang Apa tadi Yang K-pass Yang private K-nya yang disini Yang dituliskan Jadi Kalau yang Cara biasa Kita kan cukup SSH User At password Kalau yang ini SSH Min I Dot SSH K-pass Ya Untuk Pertama Kita harus Masukkan Passwordnya Yang tadi 12345 Nah Jadi seperti itu Kita coba Exit Kita coba Lagi 12345 Jadi ini Hanya untuk Lebih mengamankan Masih menggunakan Password Jadi itu Semuanya dilakukan Di sisi Server Di sisi Client Dan di sisi Server kita bisa Cek Public key-nya Itu Di file .ssh Slash Autor receipt case Jadi itu Saja yang dapat Saya sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Silahkan dicoba Practice Make a better